Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait, NASA akan membangun rumah di bulan pada tahun 2040. Baran penerbanganan antariksa Amerika Serikat tak berhenti mengirim manusia ke bulan. Mereka juga ingin memberikan kesempatan untuk tinggal di sana. NASA berencana untuk membangun rumah di bulan pada tahun 2040 mendatang. Adapun sebuah subdivisi di Mars juga sedang didiskusikan. Recara ini disebut proyek Olympus. Meski memiliki tujuan yang ambisius, para ilmuwan mengatakan bahwa langkah ini sudah berada di jalur yang tepat. Eikon yang berbasis di Austin telah bermitra dengan NASA untuk proyek ini. Sebagai informasi, Eikon adalah perusahaan yang membangun rumah dari beton dengan menggunakan printer tiga dimensi. Perusahaan tersebut telah membangun lebih dari 400 rumah di Austin untuk membantu para tunawisma serta rumah-rumah tahan badai bagi masyarakat miskin di pedesaan Meksiko. Perusahaan tersebut juga berencana menggunakan debu, batu, dan pecahan mineral di permukaan bulan untuk membuat bahan mirip beton yang akan digunakan untuk membangun rumah dan membangun lainnya. Teorinya, penggunaan bahan material dari bulan akan membuat struktur bangunan tidak terlalu rentan terhadap debu tajam dan beracun yang beredar di permukaan planet. Nantinya, printer Eikon akan diuji di Marshall Space Flight Center NASA untuk melihat bagaimana printer tersebut menangani kondisi pakum atau tak ada udara dan tingkat radiasi di ruang angkasa. Apabila hal itu berhasil, mereka belum bisa pergi ke bulan sampai landasan pendaratan dimangun di sana. Selain rumah, NASA juga bekerjasama dengan universitas dan perusahaan swasta dalam bidang perlengkapan rumah tangga lainnya, mulai dari pintu, lantai, hingga puniter. Namun, belum ada kabar bagaimana rencana mereka menangani atmosfer. Terima kasih telah menonton!